Menu Sarapan Sehat Bagi Penderita Diabetes Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menikmati sarapan pagi yang sehat sangat membantu penderita diabetes mengelola kadar gula darahnya. Jika dilakukan bagi orang yang berisiko diabetes, sarapan sehat bisa menurunkan risiko resistensi insulin. Jadi sarapan sehat untuk penderita diabetes haruslah yang aman dan tidak menyebabkan kenaikan gula darah. Pengaturan diet penderita diabetes selain mengetahui waktu makan yang tepat, juga harus memperhatikan jenis makanan apa yang harus dimakan untuk sarapan untuk menurunkan kadar gula darahnya. Ketika seseorang didiagnosis dengan diabetes, dokter atau ahli gizi akan merekomendasikan diet rendah karbohidrat sebagai manajemen utama diabetes. Diet yang dianjurkan adalah makanan kayak protein, lemak sehat, vitamin, dan mengandung makronutrien penting lainnya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa menikmati sarapan penting dalam pengelolaan kadar gula darah. Lantas menu sarapan sehat apa saja bagi para penderita diabetes? Yang pertama, bubur ot. Bubur ot adalah menu sarapan yang sangat sehat dan sangat direkomendasikan untuk pasien diabetes tipe 2. Makanan berserah tinggi membantu diabetes kenyang lebih lama dan skor glikemic rendah adalah bonus bagi pasien diabetes. Ini berarti asupan kalori akan terkendali dan kadar gula darah juga tidak akan melonjak. 2. Telur Telur adalah sumber protein yang tinggi, mengandung lemak sehat, dan memiliki kandungan karbohidrat yang sangat rendah. Telur adalah pilihan sarapan yang baik untuk pasien diabetes tipe 2. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The British Medical Journal, sarapan tinggi protein dapat membantu pengelolaan kadar gula darah pada pasien diabetes. Telur bisa direbus atau dibuat dadar tanpa minyak. 3. Roti Panggang Gandum Roti panggang adalah makanan pokok di berbagai negara. Meskipun ada varietas olahan dan gula tinggi yang sama, para ahli merekomendasikan untuk memilih jenis roti yang mengandung banyak serat atau terbuat dari gandum utuh. Roti gandum utuh kaya serat sehingga lebih lama dicerna dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah. Roti panggang bisa dibuat roti lapis berisi telur, selai kacang, atau sedikit selai manis. 4. Sereal Bebas Gula Yang Lebih Sehat Sereal adalah pilihan sarapan cepat dan sehat jika pemilihan jenis serealnya baik. Alih-alih memilih sereal tinggi gula dengan kandungan karbohidrat tinggi, sebaiknya pilih sereal bebas gula. Caranya baca label dengan cermat dan pilih yang berbahan gandum utuh dan bebas dari pengawet. Sereal jenis ini tidak mengandung gula tersembunyi tambahan untuk mencegah kadar gula darah melonjak drastis. 5. Yogurt Yogurt juga makanan yang mengandung protein tinggi. Selain itu, yogurt baik dikonsumsi penderita diabetes karena rendah gula. Bakteri dalam yogurt memanfaatkan gula laktosa selama proses fermentasi. Banyak ahli diet merekomendasikan Greek yogurt untuk dikonsumsi, karena jenis yogurt ini biasanya dikemas tanpa gula. Agar yogurt terasa nikmat, pilih topping berserat tinggi, seperti biji chia, buah beri, dan kacang-kacangan. 6. Smoothie Penderita diabetes sangat tidak dianjurkan mengonsumsi minuman manis, seperti es kopi, minuman bersoda, dan yang lainnya. Namun ada pilihan lebih sehat yaitu smoothie. Smoothie yang cocok dikonsumsi terdiri dari paduan buah dan sayuran, seperti smoothie yang dibuat dari bayam, blueberry, dan pisang. Anda bisa menikmatinya saat sarapan agar lebih nikmat bisa ditambahkan biji chia, almond, dan granola. Sub indo by broth3rmax